Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Gervan Isabila dalam acara Salam Pramuka. Saya Rena Davrina sebagai Mabiran Kecamatan Bogor Timur. Hari ini kita sedang melaksanakan lomba tingkat 2 kuartir ranting Bogor Timur. Ada sekitar 10 regu penggalang dari SMP, kemudian dengan jumlah total peserta ada sekitar 80 orang dari 4 SMP. Rencana kegiatan ada 2 hari, hari ini dan sampai dengan hari Sabtu. Tujuannya lebih kepada untuk meningkatkan solidaritas, terus kemudian untuk meningkatkan kekompakan, kemudian kemandirian, dan yang jelas ini adalah salah satu seleksi kita untuk maju ke perwakilan lomba tingkat 3. Rasanya seru banget sama Cegang Tanah, ini pertama kali juga. Rasanya seru banget sama, senang, terus terharu juga, kan ini pertama kali kita ikut lomba juga, jadi ya gak nyata. Buat yang lain, semangat terus, jangan nyerah, terus juga, jaga kesehatan, kalau misalnya ada pendapatan lain ikut, soalnya ini seru acara-acara kayak gini, jadi ya terus semangat buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, Kwarcap Kota Bogor mengadakan rapat persiapan LT3 yang bertempat di Sekretariat Kwarcap Kota Bogor. Rapat tersebut dipimpin oleh Kak Endang. Halo Pak, salam pramuka. Salam. Kalau lu ada ini, Kak, boleh perkenalkan dulu, Kak? Ya, Alhamdulillah, Rupiah Alhamdulillah, Kakak-kakak, semuanya, semua aktivis pramuka, dan semua keluarga besar TV pramuka yang di Ramatul Sabantatala, nama saya Ruan Suratin, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dari Kwarcap Kota Bogor, mengamanakan saya sebagai pimpinan khusus mahir tingkat dasar untuk golongan penggalang yang dilaksanakan di Kuartir Ranting Bogor Barat. Gak tahu nih, Kak, ada kegiatan apa sih, Kak, di sini, Kak? Ya, seperti tadi disampaikan, insya Allah hari ini kita akan memulai kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar untuk Kwarcap Kota Bogor tersebar yang dilaksanakan di Kuartiran Bogor Barat. Terus, siapa, gimana sih, Kak, kegiatan ini, tadi, gimana? Baik, tadi kita sudah mulai, di awal jam 7 itu sudah, peserta sudah hampir 80% melaksanakan kegiatan registrasi, kemudian jam setengah 8, tadi kita mulai kegiatan orientasi di mana para peserta ini kita berikan pemahaman selama 6 hari ke depan, apa yang akan dilaksanakan di kegiatan KMD 2022 ini. Terus, harapan ke depannya, ada acara ini apa sih, baik, tentunya harapan ke depan adalah mereka memahami, dan kita semuanya, terutama bukan hanya peserta saja, termasuk juga para panitia, dan kami dari pihak pelatih itu bisa lebih memahami eksistensi dan keberadaan, terutama fungsi kita semuanya sebagai anggota dewasa gerakan pramuka yang diimplementasikan, baik di tingkat gugus depan maupun kuartir. Terima kasih, Kak. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu Hajah Kusuma Indah, S.A.G. MPDI, sebagai Kepala Madrasah M.I. Yana Tusibian, tabung 22 Oktober 2022, yaitu acara hari santi, sekaligus mengadakan acara peringatan maulih, Nabi Besar Pempat, Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kami ke depan adalah dengan memperingati hari peringatan maulih dan kisah kemampuan Sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kami, siswa, siswi kami, satri, satriamati kami, menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa meneladani ahlak Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi orang-orang regenerasi yang baik. Harapan usaha bangsa dan negara, serta agama. Terima kasih. Wa'billahi taufiq wa'idahiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi penggaraan khusus kebinaan Pramuklah Muhyid Fibad Besar, wargiran keinggaraan Pramuklah Kumpul Tengah. Ada yang kemampu-kumpulnya? Ada yang kemasuk kumpulnya? Dan aku. Mau rekodah, buah, pembicah, makhluk dikisah, makhluk dikisah. Nah, barusan juga kegiatan pembukaan. Apa banyak kan? Kalau kemarin itu endapkan 45 orang, semoga sampai akhir 45 orang ya, pada sehat semua. Seperti itu. Apa harapannya akan ke depan? Yang tentunya, harapan saya ke depan, mudah-mudahan ya, menjadi pembina-pembina yang handal para peserta ini, dan bisa mengimplementasikan apapun yang didapat ilmu yang bermanfaat untuk merubah atau meningkatkan kualitas Pramuklah di masing-masing dunia depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati